Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pupuk kalsium Nah namun pupuk kalsium ini mempunyai merek dagang base foliar Nah berbeda dengan pupuk kalsium yang sudah saya jelaskan kemarin-kemarin Yaitu ada pupuk kalsium magic green, ada pupuk kalsium natural, ada pupuk kalsium manohara Nah di kesempatan video kali ini yaitu pupuk kalsium base foliar Nah base foliar ini adalah bentuknya cair ya Ini base foliar ini adalah salah satu produk dari perusahaan Santani Nah Santani ini adalah salah satu perusahaan juga yang memang memproduksi seperti pupuk dan pesticida ya kalau nggak salah itu Nah terus kalsium base foliar dengan berat bersih 100 ml Harganya ini kalau di daerah saya yaitu 20.000 rupiah ya kalau nggak salah Nah terus sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang kalsium Saya disini akan sedikit menjelaskan tentang unsur hara ya atau kandungan pupuk seperti itu Jadi pupuk ini ada beberapa unsur haranya Yang pertama kan pupuk ini ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro Nah namun yang akan sedikit saya jelaskan yaitu pupuk unsur hara makro Nah ada 6 unsur hara makro ya yang sering kita aplikasikan untuk tanaman Nah jadi dari 6 unsur hara tersebut itu ada unsur hara nitrogen, unsur hara fosfor, rusan kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur Nah dari 6 unsur hara makro ini ternyata dibagi lagi menjadi 2 Yaitu ada unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder Nah unsur hara makro primer itu hanya 3 yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium Sedangkan unsur hara makro sekunder yaitu ada 3 juga Kalsium, magnesium, dan sulfur Nah itu perbedaannya Nah terus kalau unsur hara makro primer ini lebih banyak dibutuhkan oleh tanaman Berbeda dengan unsur hara makro sekunder Yang mana memang tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tanaman seperti itu Nah kalau unsur hara makro primer kan ini memang sangat-sangat dibutuhkan banyak oleh tanaman seperti itu Nah terus pupuk kalsium berarti dikategorikan sebagai pupuk unsur hara makro sekunder seperti itu Nah jadi yang harus diingat itu yang primer itu 3 nitrogen, fosfor, kalium Atau lebih dikenal dengan NPK Nah terus kalau yang makro sekunder 3 juga Kalsium, magnesium, dan sulfur Nah seperti itu kurang lebih Nah jadi gini kebanyakan kan petani ini mengenal pupuk kalsium Itu manfaatnya yaitu untuk mencegah bunga dan bakal buah agar tidak mudah rontok Nah serta untuk menahan atau mencegah buah ini tidak mudah busuk seperti itu Nah rata-rata petani hanya mengenal 2 manfaat kalsium Seperti contohnya kalau di tanaman cabai Tanaman cabai kalau bunganya rontok pasti petani langsung mengkira bahwa itu kekurangan kalsium Atau gejala kekurangan kalsium Nah sebenarnya kalsium ini manfaatnya bukan hanya mencegah bunga dan bakal buah tidak mudah rontok Serta mencegah agar buah tidak mudah busuk Sebenarnya bukan hanya itu saja Banyak sekali manfaat pupuk kalsium Nah diantara 2 tersebut yaitu manfaat pupuk kalsium Yaitu mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman Nah artinya kalau mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman Pupuk kalsium ini juga termasuk bagian dari pupuk pembelah sel Daringan tanaman tersebut Nah jadi kurang lebihnya seperti itu Nah selain itu juga pupuk kalsium ini Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan jet hijau daun ya Atau chlorophyll daun Yang mana kalau jet hijau atau chlorophyll daun ini sempurna Maka disitu juga akan terjadi kesempurnaan fotosintesis Nah kalau fotosintesis sempurna maka pertumbuhan juga akan normal Dan tanaman akan sehat seperti itu Nah selain itu juga Peran dan manfaat kalsium ini yaitu Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Nah ini yang paling apa namanya dominan ya Kalau pupuk kalsium ini biasanya memang lebih kuat Atau lebih bagus untuk mencegah tanaman Agar tidak mudah terserang penyakit Nah kalau penyakit ini kan awalnya timbulnya rata-rata dari jamur patogen Seperti penyakit titoktora Atau penyakit patah ranting Atau penyakit busuk daun Teruskan penyakit busuk buah Nah ini kan awalnya ditimbulkan oleh si jamur Nah kalau kita sering aplikasikan pupuk kalsium dengan tepat Nah maka disitu tanaman ini akan menjadi lebih kuat terhadap serangan jamur patogen Seperti itu kurang lebihnya Nah terus selain itu juga meningkatkan kualitas hasil panen Nah ini kalau kita sering aplikasikan pupuk kalsium ke tanaman kita Maka disitu jangan heran kalau hasil tanaman kita itu lebih berbobot Nah selain lebih berbobot warna buahnya itu lebih mengkilat atau lebih cerah Nah itu kita jangan heran Nah inilah salah satu efek dari peranan unsur hara kalsium Nah selain itu juga kalau kita menggunakan pupuk kalsium ini Maka buah yang dihasilkan dari tanaman itu akan mudah tahan dalam penyimpanannya Artinya misalkan kalau tanaman jeruk nih tidak menggunakan kalsium Maka dari mulai petik daya simpannya mungkin ya kira-kira ini ilustrasi saja ya Mungkin hanya satu minggu Nah tapi kalau kita gunakan kalsium daya simpannya ini lebih panjang Bisa sampai 10 hari Nah inilah efek dari kalsium Ya memang kalsium ini lebih efeknya itu di fisiologi tanaman Yaitu di fase-fase generatif Namun selain itu juga sebenarnya manfaat kalsium juga itu di fase-fase vegetatif Yaitu salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan akar serabut bagi tanaman Yang mana akar serabut ini bisa menyerap unsur hara nitrat yang tersedia di dalam tanah Atau di dalam media tanah seperti itu Nah sebenarnya banyak sekali ya manfaat-manfaat pupuk kalsium Namun petani ini kan rata-rata tahunya hanya manfaat kalsium itu untuk Seperti yang saya katakan tadi Mencegah bunga dan bakal buah tidak rontok dan mencegah buah agar tidak mudah busuk Nah misalkan kalau di tanaman tomat Nah apalagi kalau di musim penghujan Nah tanaman tomat itu kan di bawahnya atau di apa ya Dibokong buahnya itu biasanya kan busuk Busuk, bulat, kecil warnanya hitam Nah itu salah satu gejala kekurangan unsur kalsium Nah kalau tomat yang sudah seperti itu Itu kan sudah dikatakan afkir Artinya tidak laku dalam harga penjualan Nah itu adalah salah satu kekurangan unsur kalsium Kalau tomatnya sudah seperti itu Yang rugi kan kita sendiri ya sebagai petani Nah jadi selain itu juga Kalsium juga ini bisa meningkatkan pH tanah Nah pH tanah yang apa namanya Asam atau yang basah artinya terlalu tinggi Nah ini bisa juga dinetralkan dengan unsur kalsium seperti itu Nah mungkin cukup itu saja video yang bisa saya jelaskan Apabila video ini bermanfaat Silahkan di like dan di subscribe channelnya Dan apabila video ini dalam penjelasannya saya kurang jelas Silahkan tanyakan di kolom komentar Sekian terima kasih